Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi teman-teman Nah di kesempatan kali ini Saya akan mencoba membuat video ulang ya Dimana video tersebut memang sudah tidak ada failnya teman-teman Yaitu video McTodong ya Atau log McAddress Nah disini saya menggunakan OpenWRT yang terbaru Sekalian juga membuktikan ya Bahwa di OpenWRT terbaru pun juga bisa menggunakan McTodong teman-teman Disini kasusnya Yang mestinya modem ya Disini di One ETH1 akan tetapi Yang terdeteksi sebenarnya ini adalah USB to LAN teman-teman Nah kemudian di device Disini saya sudah bridge Untuk ETH2 yang semestinya USB to LAN ini malah device dari modem teman-teman Jadi solusinya kita pakai McTodong ya Dengan cara memaksa McAddress dari modem tersebut berpindah ke ETH1 Kemudian sebaliknya pun juga demikian ya Memaksa McAddress dari USB to LAN-nya berpindah ke ETH2 teman-teman Karena topologi yang ingin saya gunakan yaitu ETH1 di modem dan ETH2-nya di USB to LAN Nah oke Kita cek dulu ya Disini saya sudah buatkan scriptnya juga Nanti akan kita simpan di folder ETH2 Yang satunya di init.d dan yang satunya lagi di config teman-teman Nah disini scriptnya sudah saya siapkan Dan metode jemputnya juga beda ya dengan tutorial yang sebelumnya Pertama disini ada garis pembatas Jadi teman-teman cukup mengeksekusi yang ada di dalam garis ya Nah seperti yang pertama yang di atas ini Kita akan membuat file di folder config ya Dengan nama file yaitu McTodong Dan isinya adalah konfigurasi McTodong yang akan kita terapkan di USB to LAN dan modem tadi teman-teman Nah disini teman-teman bisa merubahnya sebelum meng-copy paste ke terminal Bisa juga nanti setelah jadi file-nya di etc.config Baru diedit teman-teman Jadi terserah mau didahulukan yang mana ya Nah disini saya dahulukan copy ya Nantilah kita ini Atau sebelum saya copy dah Saya lihat dulu disini teman-teman Jadi ini adalah MAC address dari USB to LAN ya USB to LAN Saya copy Kemudian saya letakkan di eth2 Karena saya pengennya di eth2 ya teman-teman Nah kemudian Untuk modem Modem sekarang di eth2 Untuk modem saya copy MAC addressnya Dan saya letakkan ke eth1 ya Nah jadi seperti itu topologinya teman-teman Eth1 nya untuk Modem dan eth2 untuk USB to LAN ya Dan sekarang pun dalam kondisi kebalik Yang USB to LAN nya lari ke eth1 teman-teman Oke kita eksekusi di terminal Kita copy ya Sampai IOF ini Paste dan enter Oke sudah Kemudian Selanjutnya yang kedua teman-teman ya Yang ini Kita copy sampai IOF juga Atau sebelum garis ya Kita copy Kemudian kita paste lagi disini Kemudian kita enter Dan selanjutnya Kita eksekusi satu-satu ya Yang ini Kita chmod x dulu Paste Kemudian kita enable Kita paste disini Kemudian lanjut Kita start teman-teman Nah jadi Kita hanya mengeksekusi beberapa script saja ya Lebih simple teman-teman Nah sekarang kita bisa lihat ya Disini sudah berubah menjadi OC 64 ya Ekor 64 Seperti yang kita perintahkan tadi disini teman-teman Jadi Akan berubah menjadi eth1 Sedangkan yang 0069 Saya cuma sebut yang Angka awal dan Apa Make awal dengan akhir ya 0069 ini Ini akan berpindah ke eth2 Ya sorry disini ya Nah yang ini teman-teman 0069 Nah sekarang sudah berpindah ke eth2 ya Nah disini Kenapa tidak ada IP yang muncul Memang SIM cardnya tidak Terpasang teman-teman ya Jadi saya hanya Menjadikannya sebagai bahan untuk Membuat video tutorial ini Nah untuk Mengecek file-nya disini Untuk nantinya mengedit ya ETC Kemudian cari Folder config Kemudian disini ada File make todong Nah tentunya disini sudah bisa kita edit Secara manual lagi Kemudian File satunya lagi ada di ETC Init.d Itu ada di Todong teman-teman Tinggal cari disini Todong Nah yang ini Nah ini yang Kita buat tadi ya Di terminal Jadi caranya Suman sesimpel itu ya Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax